Oke, jadi gini sudah sekalian supaya tidak terjadi misperseksi, keputusan B1KWK yang baru ini, tanggal 3 September, mencabut keputusan B1KWK 23 Agustus yang diberikan ke-200, sudah hilang. Jadi itu dicabut, sekarang diberikan keputusan yang baru, dawam, dan ketuk yang namanya. Jadi itu KGD tidak merekomendasikan ke-2 tahun, kemarin dicabut, 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 sekarang, yang baru. Oke, nanti kejadiannya akan kita punya sejumlah kira-kiranya.